DPRD Pesawaran menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka pengambilan sumpah janji pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Pesawaran dari Gunawan kepada Sumaryono, masa jabatan 2019-2024, di gedung DPRD setempat, Senin, 13 Februari 2023. Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pesawaran Suprapto, beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD Pesawaran, juga dihadiri Gubernur Lampung dan Bupati Pesawaran beserta jajaran Vok Pimda dan Partai Politik. Gubernur Lampung yang diwakili asisten satu bidang pemerintahan dan Kesera Pemrof Lampung, Kodratul Ikhwan, sebagai mitra sejajar kepala daerah dan anggota DPRD yang sama-sama dipilih oleh rakyat, harus bekerja sepenuh hati untuk rakyat guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik. Dirinya berharap kepada anggota DPRD yang baru saja dilantik untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga eksekutif dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pesawaran berdasarkan visi misi serta program pemerintah. Dan terakhir, menciptakan hubungan dan iklim yang kondusif antara pemerintah daerah, partai politik, anggota dewan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh lapisan masyarakat. Memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, semangat, kelebihan, dan komitmen terhadap rakyat. Selanjutnya, di tangan saudara-saudara, formulasi kejahatan rakyat dapat dimujudkan. Artinya, setiap pemerintahan daerah harus berpihak kepada rakyat melalui pembangunan daerah. Untuk memujukkan harapan daerah tersebut, bukanlah merupakan perkarian daerah. Sebagai unsur pemerintahan daerah, di dalam menjalankan politik dan fungsinya, seorang anggota DPD harus menguasai dan memahami berbagai masalah daerah. Hal itu menempatkan DPD sebagai mitra sejajar eksklusif, yaitu memahami dan lambung menawarkan solusi serdas terhadap setiap permasalahan daerah. Bapak dan Ibu serta hadirin segalanya yang terbahagia. Sebagai mitra sejajar kepadanya, dan untuk DPD sama-sama dipilih oleh rakyat, kita harus bekerja sepah hati untuk rakyat guna peningkatan pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Untuk itu, saya mengajak pimpinan DPD kekotaan persawalan untuk bersama-sama kita bergantung tangan dan merapatkan barisan guna menjawab kebutuhan dan diharapkan masyarakat untuk hamil yang lebih aman, berbudaya, sejahtera, dan berdaya saya. Mari kita niatkan rasa vakti kita sebagai ibadah kepada Tuhan yang mahesa, dan vakti kepada masyarakat, kepada pesawaran, khususnya, dan provisi lampu pada umumnya. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona mengatakan, pergantian antarwaktu bagi anggota DPRD ini merupakan proses politik yang harus dilakukan sebagai upaya memenuhi kelengkapan keanggotaan DPRD Kabupaten Pesawaran. Sebagai anggota dewan yang baru, tentunya perlu segera menyesuaikan diri, mempelajari berbagai ketentuan dan tata tertib yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan. Kepada anggota DPRD yang diganti, dirinya menyampaikan ucapan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan selama menjadi mitra pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan semoga Allah SWT memberikan ganjaran amal ibadah atas segala pengabdian yang telah diberikan. Ini adalah pergantian antar waktu menggantikan saudara Amar Gunawaru. Dan saya haruslah bertugas di DPRD Kabupaten Pesawaran. Saya berharap, kita semua percaya bahwa saudara DPRD sebagai wakil ayah tidak dapat bekerjasama dan saling mengisi untuk percapaian keterwakilan saudara demi kesejahteraan masyarakat kembil dan kejauh. Pergantian antar waktu bagi kota DPRD ini mempunyai kursus politik yang harus dilakukan sebagai upaya mempunyai kapan tanggungkan DPRD Kabupaten Pesawaran. Sebagai kota Dewan yang baru, tentunya Bapak DPRD Kabupaten Pesawaran perlu segera menyesuaikan diri dan menguatkan kebanyakan ketetuan dan matahari yang menjadi berdoman dalam melaksanakan tugas sebagai kota Dewan DPRD Kabupaten Pesawaran. Tentunya kami menyampaikan ucapan terima kasih juga dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan penghargiannya kepada Bapak Gunawan yang telah diberikan selama menjadi mitra pemerintah Kabupaten Pesawaran dan semoga Allah SWT memberikan gajaran, aman, ibadah, dan segala pelabian yang telah diberikan. Amin.